selamat menikmati kalau tutorial ini tidak saya rekam saya tidak merekam tadi waktu penggantian TRD Epson L310 ini saya memberitahukan kepada teman-teman kalau untuk mengatasi mainboard printer tipe L ini untuk L310 ini masalahnya itu dia konslet headnya konslet karena headnya konslet itu mengakibatkan mainboardnya jadi mati total ini tadi saya coba ganti TRnya yang ini sejajar dua ini saya ganti ke dua-duanya kalau nanti saya ganti satu kotetnya masih belum bisa jadi langsung saya ganti dua-duanya ini tadi pergantian sampai dua kali teman-teman ya ini mungkin karena yang satu tadi ini saya masangnya kurang kurang pas jadi kakinya ada yang belum nyambung yang kolektornya yang tengah ya teman-teman yang tengah tadi kurang nyambung sepertinya saya nyalakan kemudian langsung meledak ini hancur nah hancur ini saya ganti lagi baru bisa oke teman-teman dan ini hasilnya teman-teman saya akan coba tes oke oke teman-teman teman-teman saya akan tes kita tekan dan ini hasilnya teman-teman dan ini hasilnya teman-teman oke oke teman-teman sekian saja dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan saya ucapkan saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa yang belum subscribe teman-teman ya tolong di subscribe video saya agar saya bisa memberikan tutorial yang bermanfaat khususnya dalam dunia printer teman-teman oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati